Pemirsa terburu-buru hendak absen di kantor, seorang pengemudi mobil minibus hilang kendali hingga menabrak dan menyeret sebuah mobil Toyota Yaris sampai ke Drainase. Beginilah kondisi saat mobil Toyota Yaris dievakuasi dari Drainase oleh polisi lalu lintas Polresta Mamuju di perempatan Jalan Cud Nyadin dan Jalan Andi Makassau Mamuju, Sulawesi Barat. Mobil Toyota Yaris tersebut ditabrak oleh mobil Avanza bernomor polisi DP1233DB. Mobil yang dikendarai oleh Nur Wahyudin Najamudin melaju dengan cepat dari arah Jalan Andi Makassau, sementara mobil Toyota Yaris dengan pengendara Arisut Risman dari arah Jalan Cud Nyadin menuju Jalan Haji Andi Endeng. Diduga pengendara mobil Avanza tergesa-gesa lantaran hendak memburu absen di kantor hingga membuat pengendara kehilangan kendali dan akhirnya menabrak dan menyerempet mobil Yaris hingga ke Drainase, bahkan hampir mengenai kios milik warga. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi menggunakan mobil Derek. Kasat lantas Polres Tama Muju AKP Kemas Aidil Fitri mengatakan kedua mobil telah dievakuasi dan akan dibawa ke bengkel. Sementara itu, kedua pengendara sudah diminta keterangan dan akan dilanjutkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Ada kendaraan yang melaju ke arah dari pasar baru menuju ke arah beri, kemudian ada beri persimpangan keluar untuk yang Avanza. Namun dari pengendara mengatakan dia kecepatan yang cukup tinggi, sehingga tidak berhenti dulu ketika menemui persimpangan, langsung masuk jalan pertama, tepat ada kendaraan jenis Yaris Putih, sehingga terjadi labrakan. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Pengendara mobil Yaris hanya merasakan nyeri di bagian dada dan mengalami kerugian material hingga belasan juta rupiah. Dari Mamuju, Busman Rasjid, Ainius memberitakan.